Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Puji nama Tuhan bersama-sama pagi hari ini Kita bersama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan Kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur Biar sepanjang hari ini kita melewati hari bersama dengan Tuhan Kita memulainya dengan hati yang bersyukur Dengan puji-pujian, dengan nyanyian bagi Tuhan Mari bersama-sama kita siapkan hati Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan Terima kasih kalau kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, yang sehat Tuhan kami bersyukur apapun keadaan kami saat hari ini Kami tahu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami Sempurna dalam hidup kami Sebab itu sama-sama kami mau menaikkan pujian hati kami Tuhan Terima kasih untuk setiap kebaikanmu atas hidup kami sampai hari ini Kami mau naikkan syukur, kami bawa setiap pujian dan doa kami pagi hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Segala pujian bagimu Terima kasih Tuhan 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 Dan selalu kau angkat hatiku Kau membuatku berharga di matamu Ku mau, ku mau selalu bersyukur kepadamu Terima kasih Tuhan Anugerahmu mempesonanku Kami mau katakan setiap hari Setiap waktu Kau angkat hatiku Kau membuatku berharga Di mantamu Ku mau, ku mau selalu bersyukur kepadamu Dengan sekenap hati kami, kami naikkan pujian kami pagi hari ini Tuhan Terima kasih untuk kasih dan anugerahmu atas hidup kami sampai hari ini Kami datang bawa korban syukur kami Kau angkat hatimu Kau membuatku berharga di matamu Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Anugerahmu mempesonanku Selalu dan selalu Kau angkat hatimu Kau membuatku berharga di matamu Kau saling Terima kasih Tuhan Tuhan Ini pujian kami pakai hari ini Kami naikkan Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Anugerahmu mempesonaku Selalu dan selalu Kau angkat hatimu Kau membuatku berharga di matamu Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Anugerahmu mempesonaku Selalu dan selalu Kau angkat hatimu Kau membuatku berharga di matamu Sekali lagi bersama katakan Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Anugerahmu mempesonaku Setiap hari setiap waktu Selalu dan selalu Kau angkat hatimu Kau membuatku berharga di matamu Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan Selama-lamanya kami meninggikan Allah yang maha kudus Yang layak Engkau Yesus Yesus Haleluya Biar kami tinggikan Engkau Kami muliakan Kutinggikan Ku agungkan Ku sembah kau Tuhan Amin Untuk selamanya Kutinggikan Ku agungkan Ku sembah kau Yesus Tuhan Kutinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Ku sembah kau Tuhan Kami sembah kau sampai selama-lamanya Tuhan Kami muliakan Selama-lamanya Tuhan Ku sembah kau Yesus Tuhan Kami tinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Kami hersen Tuhan Ku sembah kau Yesus Tuhan Kami bersyukur Tuhan Senantiasa kami meninggikan Raja Di atas segala Raja Yang layakkan Tuhan Mari bersama naikkan pujian Lebih lagi nyatakan Kami tinggikan engkau Ku agungkan Ku sembah kau Tuhan Untuk selamanya Ku tinggikan Ku agungkan Ku sembah kau Yesus Ku agungkan Ku tinggikan Ku agungkan Ku sembah kau Tuhan Terima kasih Ku agungkan Ku sembah kau Yesus Ku agungkan Ku sembah kau Tuhan Ku kasih Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku tempah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku teman Ku sembah kau Tuhan Kami berumcap syukur, haleluya, amin, amin, amin Iya, shalom, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di mesbah syukur pagi ini Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun Biarlah anugerah Tuhan melimpa atas setiap kita yang rindu akan kebenaran firmannya Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari Jakobus pasal yang keempat Dari surat Jakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 mulai Kita baca bersama Jakobus 4, ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 Firman Tuhan berkata, Jakobus 4, ayat 7 mulai Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati Firman Tuhan berkata hari ini Jakobus 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu Saudara kita tahu musuh dari kita di dunia ini salah satunya adalah iblis Selain diri sendiri itu ada juga iblis Iblis itu adalah ya oknum yang tidak pernah mau melihat kita dekat dengan Tuhan Ingat ketika kita ini mau mendekat dengan Tuhan maka ada yang tidak senang Yaitu iblis, karena firman Tuhan berkata iblis itu tidak mungkin melakukan ganda Tuhan Firman ini berkata saudara ya kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis Maka ia akan lari daripadamu Ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu terputar-putar dalam masalah Terputar-putar dalam persoalan Tidak pernah selesai-selesai Kenapa saudara? Karena hidupnya itu diperbudak oleh iblis Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita Iblis atau setan tidak akan pernah berhenti Untuk membuju kita agar kita ini jauh dari Tuhan Dia akan pakai berbagai pencobaan Dia akan pakai berbagai masalah, tantangan Untuk dapat menjauhkan kita dari Tuhan Ingat karena tujuan setan adalah Tujuan iblis adalah membawa kita jauh dari Tuhan Tapi firman Tuhan berkata ya kita tidak boleh kalah dengan iblis Kita tidak boleh menyerah dengan iblis apalagi Kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada iblis Sehingga kita dipakai menjadi budaknya iblis Di dalam dunia ini hanya ada dua Kalau tidak jadi hamba Tuhan ya hamba iblis Firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk Bagaimana cara kita ini supaya menang atas iblis Firman ini berkata Karena itu tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis Maka ia akan lari daripadamu Ada banyak orang yang datang berkata kepada saya Ya bu saya ini diserang iblis bu Tapi saya bingung Saya sudah doa, saya sudah tengking Saya sudah ini Tapi dia Ya kayaknya datang terus Banyak orang yang mengalami kuasa-kuasa gelap Datang kepada saya berkata Bahwa mereka itu digoda oleh iblis Ya dikirimin ya macam-macam Dari iblis Tapi mereka sudah doa Tapi tidak menang Ya firman ini berkata Bagaimana kita ini bisa berperang melawan iblis Bukan hanya berperang Karena berperang kalau kalah buat apa saudara Ya mungkin banyak orang juga berperang Ya memang melawan iblis Sama-sama melawan iblis Tapi kan ada yang kalah Ada yang menang Dalam peperangan kita melawan iblis Ya kita harus menang saudara Supaya iblis pergi meninggalkan hidup kita Ayat ini memberikan kita sebuah petunjuk Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis Firman ini berkata Karena itu tunduklah kepada Allah Banyak orang itu hanya berperang melawan iblis Tengking dalam nama Yesus Sudah ngikat benar Aku ikat patakan hancurkan kau dalam nama Yesus Tapi tanpa ketundukan kepada Allah Tanpa ketaatan kepada Tuhan Maka kita tidak mungkin menang melawan iblis Ya kita tidak akan mungkin menang Kalau kita tidak tunduk kepada Allah Karena setan itu tidak pernah takut Sama orang Kristen Setan iblis itu tidak takut Sama orang yang ke gereja Setan tidak takut sama majelis Setan tidak takut sama pendeta Setan tidak takut sama gembala Siapa yang setan takuti Orang yang melakukan firman Orang yang taat kepada firman Orang yang tunduk kepada Allah Itulah yang ditakuti oleh iblis Kalau kita mau lihat hidup kita hari-hari ini Terbebas dari serangan iblis Maka firman ini berkata Karena itu tunduklah kepada Allah Sudahkah kita tunduk kepada Tuhan Sudahkah kita ini taat pada firmannya Hanya orang-orang yang tunduk kepada Tuhan Yang dapat mengalahkan iblis saudara Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan Maka percuma saudara mau doa puasa Saudara mau tengking dia Saudara mau undang siapa Ahli-ahli peperangan Kalau engkau sendiri tidak tunduk kepada Tuhan Maka engkau akan menjadi bulan-bulanannya iblis Makanya kenapa kalau ada orang datang Yang minta kepada saya berdoa Bu saya ini diserang sama kuasa kegelapan rumah saya Ibu tolong doain Saya bilang yang harus berdoa itu kamu sendiri Sekarang kamu lah yang olesi rumahmu Mungkin pakai minyak Doa peperangan Dan ingat ya Setan tidak pernah takut Mau engkau siram juga rumahmu dengan minyak satu drum Kalau engkau tidak bertobat Kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan Kalau engkau tidak taat pada firmannya Maka semua itu akan menjadi percuma Setan takut kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Setan takut kepada orang-orang yang taat kepada firman Makanya ayat ini berkata Karena itu tunduklah kepada Allah Baru setelah itu lawanlah iblis Setelah kita tunduk kepada Allah Baru kita bisa melawan iblis Kalau kita tidak tunduk pada Tuhan Jangan mimpi saudara bisa melawan iblis Ingat iblis adalah oknum yang harus kita lawan Ya karena dia selalu ingin menyerang kita Tapi firman ini bilang Tunduk dulu kepada Tuhan Bertobat dulu Buang dosamu Tinggalkan segala yang tidak berkenan Belajar taat pada firman Belajar taat pada Tuhan Baru engkau bisa melawan iblis Dan ia akan lari daripadamu Saya percaya kita rindu saudara Iblis lari dari hidup kita Iblis lari dari anak-anak kita Iblis lari dari pelayanan kita Dan tidak ada cara lain untuk membuat iblis lari Makanya kenapa saya selalu berkata Tidak usah minta didoakan pendeta Tidak usah minta didoakan siapa-siapa Tidak usah saudara mau cari pendeta yang ilmunya tinggi Oh ini pendeta dulu dia bekas dukun Oh ini pendeta dulu bekas ini Ini pendeta Tidak usah Tunduklah kepada Tuhan Lakukan firman bertobat Engkau bisa melawan iblis Firman ini berkata Dan iblis akan lari daripadamu Dengan sendirinya ketika kita tunduk pada firman Dengan sendirinya ketika kita tunduk pada Allah Maka iblis tidak akan betah Dia akan lari dari hidup kita Ya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan Ayat yang ke delapan berkata Mendekatlah kepada Allah Dan iya Allah akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Jadi apa syaratnya untuk kita bisa menang dari iblis Apa syaratnya untuk kita bisa menang dalam peperangan Melawan setan dan dia pergi dari hidup kita Mendekatlah kepada Allah Dan iya Tuhan akan mendekat kepadamu Bagaimana mungkin kita bisa menang dalam hidup kita Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kendak Tuhan Kalau kita ini tidak pernah mendekat kepada Tuhan Ayat ini berkata Mendekatlah kepada Allah Dan iya Tuhan akan mendekat kepadamu Ya Tuhan itu mau mendekat kepada orang yang mau mendekat kepada dia Makanya saya selalu berkata Saudara Ya jangan dengarkan teori-teori tentang kekristenan yang salah Ya tidak ada doa pendeta yang sakti bagimu Hanya ketika engkau bertobat Tunduk pada Tuhan Taat pada Tuhan Mendekat kepada Allah Maka Tuhan akan mendekat kepadamu Ya bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Bagaimana supaya hidup kita ini mengalami berkat-berkat Tuhan Tidak ada cara lain Ya tidak ada cara instan Minta didoakan pendeta hebat Cara satu-satunya adalah Mendekatlah kepada Tuhan Maka Tuhan akan mendekat kepadamu Tapi kalau engkau tidak mendekat kepada Tuhan Sekalipun engkau pelayanan Maka semua itu akan menjadi sia-sia Makanya saya selalu berkata Pelayanan tidak menjamin orang itu mengalahkan iblis Pelayanan tidak bisa menjamin kita ini dekat dengan Tuhan Tapi hanya orang yang dekat dengan Tuhan Yang taat pada Tuhan Tunduk pada Tuhan Mereka lah Yang dapat melawan iblis Sehingga iblis akan pergi dari hidupmu Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Artinya apa tahirkan? Bersihkanlah tanganmu Dari semua hal-hal yang berbau dosa Tahirkan tanganmu Artinya apa? Buang segala kejahatanmu Jaga perbuatanmu Tahirkan tanganmu Hai kamu orang-orang berusaha Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Tuhan Tertarik pada kebenaran di dalam batin Tuhan tertarik pada kebenaran dalam hati Dan Tuhan tertarik pada orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan kebenaran Buang semua dosa Tahirkan tangan kita Tahirkan hati kita Selalu berdoa Tuhan Kuduskan aku Kalau ada kesalahan aku berdoa dalam nama Yesus Engkau ampuni Tuhan Saudara sudah cukup Iblis membuat hidup kita menjadi bulan-bulanan Sudah cukup Iblis mungkin selama ini mempora-porandakan kita Sudah cukup Iblis itu mengganggu kita dan keluarga kita Ini saatnya kita berdiri dan berkata Iblis aku mau lawan engkau Dengan cara yang pertama Aku mau tunduk kepada Tuhan Aku mau hidup dalam pertobatan Aku mau menuruti firman Maka kita bisa berperang melawan Iblis Dan Iblis lari dari hidup kita Mendekat kepada Allah Dan Tuhan akan mendekat kepadamu Jangan hanya merindukan hubungan yang dekat dengan Tuhan Tanpa bertindak apa-apa Mari dekatkan dirimu dengan Tuhan Maka Tuhan juga akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Ingat saudara Kekudusan itu adalah syarat mutlak Dalam kita mengikut Tuhan Kekudusan Pertobatan itu adalah satu-satunya cara Untuk Tuhan membawa kita ini masuk dalam perkenanannya Sehingga kita bisa mengalami janji-janji berkat Tuhan Karena itu saudara saya berdoa Supaya setiap kita juga mau tunduk kepada Tuhan Mau taat kepada Tuhan Agar hidup kita ini senantiasa Ya menang melawan Iblis Kita menang Melawan pencobaan Sebab pertolongan kita itu datangnya hanya dari Tuhan Mari kita renungkan firman ini Terima kasih Bapak Kami percaya ketika kami tunduk kepada Tuhan Kami taat kepada Tuhan Maka Tuhan hadir di hidup kami Itulah yang membuat kami menang melawan Iblis Sehingga dia lari dari hidup kami Ajar kami punya keyakinan ketika kami tunduk kepada Tuhan Maka Tuhan hadir Hadiratmu itu yang membuat kami kuat untuk berperang Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Mari katakan pujian ini dengan iman Di hadapan Tuhan sodara Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Katakan kemenanganmu Tuhan terjadi disini Terjadi disini lebih lagi katakan Ku yakin kau hadir disini Kami percaya rancanganmu adalah rancangan kemenangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan yang memberikan kami kekuatan Kami tahu memang ada Iblis Oknum yang tidak senang melihat kami dekat dengan Tuhan Namun Tuhan Namun Tuhan engkau juga memperlengkapi setiap kami Engkau memberitahukan cara untuk kami menang melawan setan Melawan Iblis Yaitu dengan cara tunduklah kepada Allah Lawanlah Iblis Maka ia akan lari dari hidup kami Kami mau belajar tunduk kepada kehendakmu Kami mau belajar tunduk kepada kebenaran dan firmanmu Tuhan Bahwa kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan Apa berdoa buat setiap mereka pagi hari ini yang bangun di pagi hari mencari wajahmu Itu adalah satu tanda bahwa mereka serius mencari Tuhan Berkati Tuhan Setiap mereka yang bangun pagi ini mencari wajahmu Engkau sertai Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa daramu Tuhan lindungi jagai mereka yang bekerja sekolah kuliah Tuhan lindungi dan jagai Engkau buat berhasil apa yang mereka lakukan Tuhan berkati juga untuk setiap mereka yang hari ini Sedang menghadapi banyak pergumulan pencobaan dalam hidup mereka Biar kami keluar sebagai pemenang Bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan Apa berdoa buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini Engkau tambahkan satu tahun lagi Semakin bertambah kedewasaan jasmani Bertambah pula kedewasaan rohaninya di dalam engkau Tuhan Tutup bungkus dengan kuat kuasa daramu Bapak Terima kasih Tuhan Engkau juga memberkati menyertai Siap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Lawatan Tuhan terjadi Sakitnya disembuhkan Yang berban-berat engkau berikan kelegaannya Bapak Kami terus lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Salom buat Indonesia Lawat bangsa kami Tutup bungkus bangsa kami Urapi bangsa kami Tuhan Agar diselamatkan bagi kemuliaan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Kami mau memulai segala aktivitas kami Tuhan yang menyertai setiap kami Mari kita berdoa Bapak kami saudara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Saudara terimalah kiranya berkat dari ala Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Krisus penyertaan ala rohol kudus Menyertai hidupmu Mulai pagi hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Saudara Shalom dan selamat pagi Tuhan Yesus Ada jawabanku Ada jawabanku Ku berserah di dalam panggapmu Ku berseru membagi namamu Dan ku percaya di dalam kuasa ku Yesus Ada jawabanku Yesus Ada jawabanku Dan ku percaya di dalam kuasa ku